Halo selamat malam teman-teman selamat bertemu lagi dengan saya Bodi Blast di channel kliteran TV Saya masih berada di Malang kota kelahiran Kali ini bersilaturahmi ke rumahnya mas Tony Tapi bertemu dengan teman-teman dari Raven Blast Halo teman-teman apa kabar asyik ya Tetap semangat ya Ini ngobrol-ngobrol singkat Soalnya sulat mulai ya Terus gak apa-apa disempatkan matur suun mas Ini apa tokoh dia Raven Blast kapan berdiri terus Konsepnya apa mas Raven Blast diawali dulu Namanya kita Raven Winter mas Oh ya Kita berdiri di tahun 2004 Tepatnya 8 Agustus 2004 2004 2004 Awas ternyata Raven Winter tapi Kita Kita belum sempat Melahirkan album Hanya Tiga single Terus Aktiviti kita Kebanyakan Geeks mas Jadi panggung untuk panggung aja Lebih kesitu sampai 2008 Itu kita sempat bubar Begitu Ya sempat bubar 2010 kita kangen-kangenan lagi Mendirikan awalnya reunian jadi Raven Winter Kita berdiri lagi awalnya Raven Blast Terus ini apa ya ngusung Genre apa mas Subgenre apa Konsep kita lebih ke Symphonic Black Metal Seperti itu Gampangannya Black Metal berkibur Seperti itu Terus Ini Perlu dikenalkan dulu gak ya Perlu ya Tokok sing pojok dewi Masih kayak dedengkoti Maksudnya Sing Anu ya Tue anu ya Namasya Awang Pada drum Oke Sepasin diri mas Saya Nocturnor di gitar Rpx Nah ini ada Satu lagi ada Apa spesial ya Mas Tony ini Ini Kestari ya Apa Sebagai Bass ya Pancat ya Nyekel bass Tapi Apa Line up to top Apa Additional 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 live Oh Additional live Gak usah dijelas Lumana Pak Asnis Tahu semua Siapa beliau Ini Terus ini Raven Blast Sudah ada album Mas Sudah rilis album Kebetulan Kita Album Pertama Baru mau Rilis Dan dirilis oleh Jadi Kita ini Agak-agak kurang Ajar gitu ya Maksudnya Boss kita sendiri Tapi Tapi kita Jadikan Gangstar Mas player Jadi Kebetulan Mas Tony sendiri Mas Di Nama Lebih tepatnya Namanya Tron Musicness Itu akan Merilis album Kami Nah Untuk Tanggal Rilis Tepatnya Mungkin Waktu dan Tempat Mungkin Dari Mas Tony Aja Yang Lebih Menjawab Sepertinya Kita Gapan Mas Oh Seharusnya Tapi Pasti Oke Ini List Jadwal Tunggu Wajib Wajib Harus Terus Ini Light up Yang Yang Original Serap Apanya Mas Kalau Yang Original Sebetulnya Kita Bertiga Tapi Mas Awang Ini Light performer Kita Jadi Konsep Lagu Kita Yang Di Album Itu Juga Mengacu Sama Apa Ya Kalau Dram Itu Kan Ada Ciri Khasnya Gitu Ya Mas Jadi Kepu An Ya Kepu An Nah Itu Tetap Mengacu Mas Dinamikanya Dan Lain Lain Tetap Mengacu Mas Awang Seperti Itu Nah Yang Menggarap Untuk Dramnya Sendiri Itu Mas Agra Jadi Saya Sebagai Kalau Di Record Itu Saya Gitar Sama Bass Kemudian Mas Sadid Mas RPE Ini Lirik Sama Vokal Nah Kemudian Agung Itu Dibboard Dan Dram Programming Oh Ya Tapi Tetap Dram Programming Tetap Mengacu Ke Dram Manual Oh Ya Nanti Tetap Di Konsop Secara Manual Ya Itu Diarani Dram Gambar Itu Ya Ya Sekasar Aning Dram Gambar Terus Visi Misi Kedepan Mas Kedepan Belas Visi Misi Kita Sebagai Studio Dan Live Performer Band Tentunya Untuk Saat Ini Di Tahun 2022 Ini Mungkin Visi Misi Kita Masih Mencakup Lokal Terutama Jawa Timur Itu Untuk Live Nya Jawa Kalau Live Tapi Kalau Album Ya Visi Misi Kita Album Bisa Nasional Kemudian Mungkin Kedepannya Juga Kalau Ada Yang Rilis Oversis Ya Mungkin Masih Dalam Taraf Wacana Ya Seperti Itu Karena Kita Sendiri Masing-masing Personel Ini Sibuk Bekerja Juga Mas Jadi Ya Kita Semampunya Semaksimal Mungkin Untuk Band Ini Tapi Mungkin Dengan Keterbatasan Kita Ya Mungkin Tidak Semasif Dari Teman-teman Yang 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 Sekarang Sudah Besar Besar Gitu Ya Cuman Kita Sudah Di Apa Ya Membagi Waktu Ini Kita Maksimalkan Seperti Itu Yang Lain Siapa Mas Yang Lain Nanti Minggu Depan 20 28 Bisa Nonton Black Metal Nusantara Di Kedili BMM Ya Terus Bulan Sebulan Kedepan Tanggal 17 September 24 Jadi Oke Kalau enggak Ya antara September Akhir September Itu Ada di Brotherground Acara Legend Ya Terus apa ya Apa Sarannya apa mas Kritiknya Gak usah ya Sarannya Apa Apa mas Saran 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 Black metal Atau metal Pada umumnya Laris Ya kalau saran Saran itu Tidak jauh-jauh Dengan kata-kata Sinergi Jadi semakin kita Sinergi Semakin kita Satu irama Satu frekuensi Pasti Segalanya itu Pasti Lebih solid Ya Lebih Ya lebih Masif lagi Sehingga Pergerakan-pergerakan Kita Ya bisa Lebih maju Di Indonesia ini Karena Ya kita tahu Sekarang Metal itu Masih Sifatnya Belum Terlalu Major Tapi Kalau kita Bisa Sinergi Ya harapannya Tentunya Itu akan Lebih Lebih Ke permukaan Lagi Oke Lebih bisa Memasyarakat Lah Itu Gwono Bisa dikenal Masyarakat Luas Terus Apa Konsep Nama Raven Blast Dari mana Mas Keren Ini namanya Jadi Raven Blast Itu Sekali lagi Dari Raven Winter Raven Itu Banyak orang Yang bilang Burung Gagak Burung Gagak Ya Gak Apa Tapi Kalau Kita Lebih Mengartikan Raven Itu Hitam Legam Winter Itu Adalah Musim Selaju Jadi Waktu Itu Kan Kita Sering Ya Maksudnya Kita Senang Dengerin Lagu Lagu Norwegian Black Metal Dimana Sifatnya Dingin Winter Ya Akhirnya Kita Mengajuk Kesitu Ya Akhirnya Namanya Raven Winter Kemudian Kalau Raven Blast Itu Awalnya Reunion Harus Harus Ada Raven Supaya Masyarakat Juga Mengenal Oh Ya Ini Raven Winter Yang Dulu Cuma Kita Unsur Dengan Blast Ini Lebih Ledakan Karena Kita Kembali Ini Pengen Sebetulnya Pengen Rebirth Yang Lebih Ledak Lebih Masif Lebih Explosif Ternyata Itu Tak Kira Dulu Awalnya Gagak Memang Tapi Lebih Ke Esensinya Dimensi Lain Gitu Ya Mas Mas Tani Mau Ngomong Apa Oh Gitu Ya Mas Yang Lain Mau Ngomong Apa Sudah Terwakil Kan Ya Teman Ini Ngobrol Singkat Tapi Padat Ya Mis Pokoknya Ditunggulah Apa Rilisan Album Full Length Ya Mas Ya Full Length Album Keberapa Itu Masih Yang Pertama Debut Teman Teman Itu Wajib Tunggu Itu Memang Karena Memang Apa Berawal Dari Raven Winter Tadi Yang Belum Sempat Rilis Sempat Bubar Terus Akhirnya Kembali Lagi Berubah Nama Jadi Raven Blast Ya Ya Oke Mulai Vast Symphonik Sampai Apa Tadi Nineties True Kult Apakah Mas Tergantung Dari Pendengar Yang Penting Kita Bukan Penganut Post Black Metal Berubah Yang Yang Baru Ya Oke 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 Kita Ya Dengan Style Kita Sendiri Ya Ada Magnetis Ya Mungkin Ada Ya Unsur Simponik Ya Megah Pasti Kalau Simponik Itu Mandatory Bagi kita Wajib Oke Ada Yang Mau disampaikan Lagi Mas Sudah Sudah Ya Sukses Teruslah Buat Teman Teman Buat Komunitas Komunitas Metal Pendengar Pendengar Metal Kita Semua Sinergi Sukses Terus Juga Buat Klinteran Channel Klinteran Klinteran Channel Klinteran Oke Teman Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Ngobrol Singkat Padat Dengan Raven Plus Sampai Bertemu Di Episode Berikutnya Di Klinteran TV Oke See ya